Tunjangan Hari Raya Keagamaan telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 6 tahun 2016. Di dalam peraturan ini dijelaskan bahwa batas akhir pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan pada Lebaran Idul Fitri, batas akhir pada H-7 Lebaran. Jika perusahaan melanggar penetapan tersebut, maka perusahaan akan diberikan sanksi denda sebesar 5% dari total THR. Bukan hanya di denda, perusahaan yang melanggar juga akan diberikan sanksi administratif sesuai dengan Undang-Undang Permen Naker No. 6 tahun 2016. Kepala Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Industrial Zulpan mengatakan, besaran THR bagi pekerja dengan masa kerja 12 bulan akan mendapatkan THR 1 bulan gaji, sedangkan bagi pekerja di bawah 12 bulan akan tetap mendapatkan THR secara profesional. Selain itu, jika ada karyawan yang dipecat dalam 30 hari menjelang lebaran, maka secara undang-undang karyawan tersebut masih tetap berhak menerima THR dari perusahaan terkait. Pekerja yang putus hubungan kerjanya sebelum Hari Raya Keagamaan. Jadi bagi pekerja yang putus hubungan kerjanya mungkin karena perjanjian kerjanya berakhir, 30 hari sebelum Hari Raya Keagamaan itu masih berhak untuk mendapat tunjangan Hari Raya Keagamaan. Zulpan menegaskan apabila ada pekerja yang mendapatkan tunjangan tidak sesuai dengan ketetapan Permen Naker, maka pekerja bisa melaporkan ke Dinas Senaga Kerja masing-masing kota yang nantinya akan dilakukan upaya hukum.